Intro PSIS Semarang calon juara Yoh, iso yoh PSIS Semarang resmi mendapatkan jasa dua pemain asing yang bersinar di BRI Liga 1 2021-2022 yakni Taishi Marukawa dan Carlos Fortes Keduanya menjadi bagian dari rencana PSIS Semarang meraih gelar juara BRI Liga 1 musim depan Jika regulasi musim depan tidak berubah, maka komposisi pemain BRI Liga 1 akan tetap sama Rencannya tiga pemain dari negara yang dibebaskan dan satu pemain dari Asia Lantas bagaimana komposisi pemain asing PSIS Semarang? Taishi Marukawa tampaknya akan mengisi satu slot untuk pemain asing Asia karena berasal dari Jepang Sementara Fortes akan mengisi satu dari tiga slot pemain asing bebas Sementara dua pemain asing lain belum ada kepastian Wallace Costa mungkin akan dipertahankan Performanya sangat bagus dan sudah menjadi bagian dari tim sejak 2019 lalu Pemain 35 tahun itu juga menjadi kapten PSIS Semarang Masa depan Jonathan Catilana masih tanda tanya bersama PSIS Semarang Tapi jika dibandingkan Flavio Beck Jr., kontribusi pemain 29 tahun sangat besar Delayak untuk bertahan di PSIS musim depan Komisaris PSIS Junianto juga menyebutkan bahwa target PSIS musim depan adalah meraih juara Dia ingin melihat PSIS mengangkat trofi juara di Stadion Jadidiri Yang baru selesai direnovasi dan bisa dipakai sebagai markas PSIS musim depan Lini depan PSIS Semarang bakal menjadi momok bagi tim BRI Liga 1 pada musim 2022-2023 nanti Baru Kawadang Fortes telah menunjukkan perampilan istimewa bersama klub lamanya Jika koneksi mereka terbentuk, PSIS pasti bakal sangat menakutkan Alasan Taishi Marukawa terima pinangan PSIS Gelendang asal Jepang Taishi Marukawa memantapkan dirinya sebagai pemain PSIS Semarang untuk Liga 1 2022 Jumat 1 April 2022 Jadwal Liga 1 2022 rencananya akan mulai berlangsung pada Juli mendatang Taishi Marukawa memilih bergabung dengan PSIS Semarang setelah kontraknya berakhir dengan Persebaya Surabaya Marukawa mengungkapkan alasannya hengkang dari Persebaya Surabaya bukan karena tak betah Melalui akun resmi Instagram pribadinya, dia mengatakan adanya kebuntuan kontrak antara keinginannya dengan klub Alasan terima pinangan PSIS Semarang Prestasi menjadi alasan utama Taishi Marukawa bergabung dengan Laskar Mahesai Jenar Selain itu, suguhan pemain muda dan kandang PSIS Semarang yang baru saja dipoles menambah minat Marukawa Saya tentu senang bisa bergabung dengan PSIS Banyak pemain muda di sini, stadion juga bagus Saya tidak sabar bermain di sini, tunggu kami bermain di musim depan Saya juga ingin juara di sini, kami akan berjuang untuk itu Ujar Marukawa dikutip dari Kompas.com Jumat 1 April 2022 Di cap tak profesional, Carlos Fortes angkat bicara Keputusan Carlos Fortes yang menerima pinangan PSIS Semarang melahirkan drama Karena dinilai menyalahi aturan kerjasama atau kontrak dengan Arema FC Setelah PSIS Semarang mengumumkan perekrutan Carlos Fortes Arema FC merilis pernyataan lewat laman resmi klub Arema FC menyebut Carlos Fortes menyalahi aturan kontrak Atau kerjasama dengan manajemen Singoedan Dalam kontrak yang sudah disepakati Kontrak Carlos Fortes habis pada 30 April 2022 mendatang Artinya masih ada satu bulan waktu yang tersisa ikatan Arema FC dan Carlos Fortes Demikian tertulis dalam pernyataan delaman resmi klub Carlos Fortes tak tinggal diam setelah mengetahui adanya pernyataan dari Arema FC Dia pun membuat pernyataan yang diunggah melalui Instagram Story Pada Jumat 1 April 2022 sore waktu Indonesia Barat Aturan yang berkaitan dengan kasus Carlos Fortes tercantum dalam regulasi FIFA Pasal 4 Bab 18 Tentang ketentuan khusus terkait kontrak antara pemain profesional dan klub Dalam poin ketiga tertulis bahwa seorang pemain profesional bisa menyepakati kerjasama dengan klub lain Jika kontrak dengan klub terkini sudah habis atau akan berakhir dalam waktu 6 bulan Carlos Fortes pun telah menegaskan bahwa dirinya bersandar pada peraturan tersebut ketika menerima pinangan PSIS Semarang Klarifikasi pertama, Arema tidak pernah menghubungi saya secara langsung untuk memperbarui kontrak saya Dua, dalam 3 bulan terakhir kontrak saya dapat bernegosiasi dan mendadat tangani dengan klub lain, hukum FIFA Tiga, semua direktur, presiden dan pemilik klub diberitahu bahwa saya memiliki proposal dari PSIS dan mereka tidak menghubungi saya Tulis Carlos Fortes Carlos Fortes pun menegaskan bahwa dirinya telah bersikap profesional dengan berusaha tampil maksimal hingga laga terakhir Liga 1 2021-2022 Pelatih Persebaya Sindir Kepindahan Taishi Marukawa ke PSIS PSIS Semarang resmi memperkenalkan Taishi Marukawa dan Carlos Fortes sebagai rekrutan angyarnya Jumat 1 April 2022 Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memberikan tantangan kepada Taishi Marukawa yang memilih hijrah ke PSIS Semarang Berupa, apakah Taishi Marukawa bisa melewati pencapaian yang ditorekannya ketika berseragam Persebaya Surabaya? Bersama Persebaya, Taishi Marukawa terbilang tampil bersinar Sepanjang gelaran Liga 1 2021-2022, pemain asal Jepang tersebut mengemas 17 gol dan 10 asis Dia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Liga 1 2021-2022 Oke lah, mungkin semua orang senang dengan Taishi Marukawa Dia bilang ke saya, mau cari tantangan baru di sepak bola Mungkin dia berpikir, saya sudah sukses di Persebaya Surabaya dengan pertama kali datang ke Indonesia Saya akan mencoba hal yang baru Kita lihat saja, dia bisa sukses atau tidak Apakah dia bisa main sebagus ketika di Persebaya Surabaya? Apakah bisa mencetak 17 gol? Kita lihat nanti Ucap Aji Santoso dalam sesi Jumpa Pers yang disiarkan di Instagram Persebaya Surabaya Jumat 1 April 2022 lalu Terima kasih sudah menonton!